B.J. Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah, dalam waktu dekat ini bakal merombak kabinet, tidak tanggung-tanggung ada puluhan bahkan ratusan posisi yang akan dilakukan perombakan. Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah, dalam waktu dekat ini akan merombak kabinet, tidak tanggung-tanggung ada puluhan bahkan ratusan posisi yang akan dilakukan perombakan. Untuk tahap awal, perombakan kabinet akan dilakukan untuk eselon 3 dan 4, kemudian menyusul eselon 2. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah, saat ini dirinya masih menunggu hasil asesmen yang dilakukan oleh tim beberapa waktu lalu. Pasalnya menggeser sejumlah pejabat sesuai dengan kemampuan, pelantikan ini juga untuk mengisi posisi jabatan yang kosong, seperti jamat dan pejabat-pejabat yang pensiun dan pindah dari Muarujambi. Sampai hari ini, itu hasil uju kompetisinya belum sampai ke saya. Kalau itu sudah ada, yakin dan percaya, kita latihkan resiko. Sesuai dengan keahlian, kepatuhan, loyalitas, ketaatan yang ada dalam uju kompetisi kemarin. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hasil itu dapat saya terima, setelah itu nanti saya bisa berbicara dengan timba berjasa. PJ Bupati Bahyuni juga mengatakan bahwa saat ini beberapa kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muarujambi telah menghadap kepada PJ Bupati untuk mengusulkan dan mengganti siapa saja orang yang akan digantikan.